. Pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU Kota Pekalongan, menyerahkan donasi bantuan dana kemanusiaan untuk warga Palestina melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU atau LASISNU. Serah terima donasi dana kemanusiaan ini dilaksanakan di Gedung Aswaja, Kota Pekalongan pada Sabtu 18 November 2023. Ketua LP Ma'arif NU Kota Pekalongan Muhammad Subhan mengatakan, dana kemanusiaan untuk warga Palestina tersebut dikumpulkan dari sekolah maupun madrasah di bawah naungan LP Ma'arif NU Kota Pekalongan. Nominal donasi yang berhasil dikumpulkan dari 16 sampai 18 November 2023 adalah sebesar Rp138 juta. Alhamdulillah kami menyerahkan secara nominal itu Rp138 juta dari sekitar 43 sekolah yang berpartisipasi. Tapi di luar itu juga ada sekolah yang tidak dinaungi kami juga ikut berpartisipasi, tapi tetap kami masukkan di luar daripada peribuan. Kalau edaran kami mulai bergulir tanggal 11 November, kemudian kami hati ini tanggal 16 November. Tapi sebetulnya pagi tadipun masih ada yang ingin berpartisipasi, tapi untuk yang tadi pagi beberapa datang, kami langsung arahkan ke Lazisno. Jadi tidak melalui kami. Pasca ini nanti akan kolektif, hari ini semua dijadikan satu. Kemudian nanti insya Allah hari Senin, Lazisno dan pengurus cabang Naututuk Lama akan diintegrasikan dengan pengurus besar Naututuk Lama hari Senin. Kami ada harapan besar bagi masing-masing sekolah. Kebetulan kan ini seluruh sekolah dan madrasah masih menggalakkan kurikulum Merdeka. Ini juga bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, bagian dari penguatan, proyek penguatan pelajar Pancasila. Implementasinya kegiatannya salah satunya ini. Nah ini harapannya nanti tumbuh, kembang, nilai-nilai, budaya, di mana anak-anak lebih care, peduli, itu terbentuk di seluruh sekolah yang berada di bawah Ma'arif dan Om Muta Pakalauan. Itu harapan diinternalkan. Harapan eksternalnya mudah-mudahan apa yang diberikan oleh teman-teman sekolah dan madrasah ini, yang dikolektifkan melalui LP Ma'arif dan Lazisno, itu bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Ketua PCNU Kota Pekalongan, Muhtarom menambahkan, donasi yang berasal dari madrasah maupun sekolah-sekolah di bawah LP Ma'arif NU Kota Pekalongan ini akan diteruskan ke PP Lazisno PBNU. Kemudian akan dilanjutkan lagi melalui Basnas dan pemerintah Indonesia untuk disalurkan ke Palestina. Alhamdulillah terkumpul 138 itu baru yang dari LP Ma'arif, belum lagi dari lembaga-lembaga lain dan rantai juga dari masyarakat. Insya Allah nanti Senen akan kita serahkan, kita akan ditransferkan ke PP Lazisno. Ya, masih bersalah wujud dari kepedulian kita, keluarga Eko, kepada penderitaan keluarga Palestina yang sampai saat ini masih terus dikumpul oleh Israel. Serah terima donasi bantuan dana kemanusiaan untuk warga Palestina ini dihadiri segenap pengurus PCNU, LP Ma'arif NU, Lazisno, dan perwakilan sekolah maupun madrasah di bawah LP Ma'arif NU Kota Pekalongan.